Selesai menyuarakan penolakan keikutsertan tim nasional Israel dalam Piala Dunia U20 dan berakhir pada pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Baliwayen Koster buka suara. Itu sebuah risiko dari keputusan dan apa tidak tahu. Tapi kalau boleh, kalau mau nyerang, seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Setelah keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret 2023, akun Instagram Ganjar Pranowo dipenuhi komentar bernada sinis dari warganet, termasuk sejumlah punggawa tim nasepak bola U20. Salah satunya striker hoki careka yang menyindir sinis Ganjar dengan menulis bahwa masa depan Ganjar sudah mapan, berkebalikan dengan para pemain muda seperti dirinya yang saat ini masih dalam fase merintis karier. Impiannya mesti padam karena kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pemain lain, Roby Darwis bahkan menulis bahwa Ganjar telah mengubur impian para pemain muda sepertinya bermain di Piala Dunia U20. Pemain lain, Arkan Fikris secara sinis juga berterima kasih kepada Ganjar Pranowo karena telah membuat orang tuanya tidak bisa membanggakan anaknya karena urung bermain di Piala Dunia U20. Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menanggapi batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Dalam pernyataan tertulisnya, Koster menyampaikan penolakan kehadiran tim Israel bertanding di Bali. Menurutnya, kehadiran tim Israel di Bali berpotensi menjadi sasaran dari berbagai pihak yang bisa membahayakan keamanan dan keselamatan. Mengenai sikap penolakan atas kehadiran tim Israel, Iwayan Koster menyatakan itu tanggung jawabnya sebagai Gubernur Bali. Hal menarik justru terlontar dari Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka yang sempat menawarkan Surakarta sebagai lokasi pengganti pengundian fase grup Yala Dunia U20 menggantikan Bali. Ia mengaku menghargai keputusan FIFA dan menganggap keputusan ini sebagai hal yang biasa. Biasa aja. Nanti akan disiapkan. Langkah-langkah yang lain. Apa-apa yang sudah kita siapkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini akan tetap kita siapkan. Karena nanti Pak Ketua Umum PSS akan menyiapkan event lain juga. Insya Allah di tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.